selamat menikmati untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCard kalian, kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya nah disini untuk mentahan foto awalnya itu bebas ya, terserah kalian kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian nah jika sudah dimasukkan mentahan foto awalnya seperti ini disini kalian bisa aja ke bagian awal, kemudian kalian klik tambahkan audio lalu pilih suara, kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya nah untuk back sound yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja back soundnya lalu kalian pilih gabung potongan nah kemudian disini kalian tinggal buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini jika tanda beat sudah kalian buat disini kalian centang aja lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya nah disini untuk mentahan foto awalnya kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan mentahan foto yang kedua nah jika mentahan foto kedua sudah kalian masukkan disini kalian panjangkan durasinya ya kalian paskan dengan durasi back soundnya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik ya bagian playhead di bagian sini di bagian mentahan foto awal dan kedua kalian klik aja lalu kalian pilih yang ke bagian dasar nah kemudian kalian pilih efek yang namanya baur 1 ya nah jika sudah disini untuk durasinya kalian fullkan menjadi 2,5 detik jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang kedua ini kalian panjangkan lagi ya durasinya kalian paskan ke bagian durasi backsell nya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama ya kalian klik aja mentahan foto yang kedua lalu disini kalian buat aja kunci animasi ya kalian klik menunggu bagian sini nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya atau di bagian tanda bit kedua nah disini di bagian tanda bit kedua ya langsung saja kalian perbesar mentahan foto kalian seperti ini nah kurang lebih segini saja ya jika sudah kalian geser ke bagian bawah nah seperti ini ya kalian geser sampai ada garis putih di bagian bawah sini jika sudah disini di bagian antara kunci animasi sebelah sini dan sini disini di tengah-tengahnya kalian geser menunya lalu pilih yang grafik kemudian pilih yang masuk tiga nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan foto yang kedua ya nah di bagian akhirnya sini kalian geser mentahan fotonya ke bagian atas ya seperti ini kalian geser sampai ke atas nah seperti ini ya sampai ada garis putih di bagian atas sini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit yang belum ada kunci animasinya ya disini di bagian tanda bit kedua nah disini di bagian tanda bit ketiga ya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya Di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit yang belum ada kunci animasinya ya Pokoknya kalian kasih aja kunci animasi di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat di semua tanda bit seperti ini Nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya Disini tanda bit pertama, nah disini di bagian tanda bit kedua Kalian perlebar dulu mentahan videonya seperti ini Biar kalian mudah mengeditnya Nah jika kalian sudah perlebar seperti ini Disini langkah selanjutnya kita akan membuat efek geser sedikit saja ya Langsung saja disini kalian geser ke bagian sini Di bagian sebelah kiri kunci animasi yang ketiga ya Atau di bagian tanda bit ketiga disini Disini kalian geser aja mentahan fotonya ke bagian kanan bawah seperti ini Nah seperti ini ya Jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit di sebelah sini Lalu kalian buat kunci animasi Nah jika sudah kalian buat kunci animasi yang sebelah sini kalian hapus Lalu kalian buat kunci animasi di bagian sebelah sininya Kemudian yang sebelah sini kalian hapus Lalu kalian tambahkan lagi Nah jika sudah yang sebelah sini kalian hapus Nah jika sudah dibuat kunci animasinya disini Di bagian tengah-tengah kunci animasi sebelah sini kalian geser menunya Lalu pilih yang grafik Kemudian pilih yang keluar tiga Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya Lalu kasih grafik yang masuk tiga Nah jika sudah kalian centang Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat efek jerak-jerak tipisnya ya Untuk cara membuat jerak-jerak tipisnya seperti itu Disini kalian tinggal lakukan aja ya Cara seperti balusan ke semua tanda bit selanjutnya ya Disini langkah selanjutnya dengan kalian geser lagi ke bagian tanda bit selanjutnya di sebelah sini Lalu kalian geser menonton fotonya ke bagian sebelah kanan bawah sebelah sini Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bitnya Lalu kalian buat kunci animasi Kemudian kalian yang sebelah sini kalian hapus Lalu kalian buat lagi di sebelah sini Nah yang sebelah sini kalian hapus Lalu tambahkan lagi Kemudian yang sebelah sini kalian hapus Lalu di bagian tengah-tengah kunci animasi sebelah sini Kalian kasih grafik yang keluar 3 Nah yang sebelah sini kalian kasih yang masuk 3 Nah seperti itu ya untuk cara membuat efek jirajut tipisnya Disini kalian lakukan aja sampai di bagian antara tanda bit terakhir ya Pokoknya kalian lakukan aja cara yang sama Sampai di bagian antara tanda bit terakhir ya Nah oke jika kunci animasi jirajut tipisnya sudah kalian buat Di semua tengah-tengah antara tanda bitnya seperti ini Disini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Nah disini langkah selanjutnya kalian klik aja mantan foto yang kedua ini Kalian klik Kemudian kalian kasih animasi Lalu pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Nah jika sudah untuk durasinya kalian antur menjadi 1 detik Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian mantan foto awalnya Kalian klik juga Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu pilih yang pudar masuk Nah lalu untuk durasinya kalian antur menjadi 1 detik Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Kita tinggal tambahkan flash warna putih ya Di setiap tanda bitnya Kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian klik aja overlay Lalu pilih tambahkan overlay Kemudian pilih yang stock video Lalu pilih background yang warna putih Nah jika sudah kalian klik tambah Nah disini untuk background yang putihnya Kalian atur ya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik Nah seperti ini 0,3 detik Jika sudah kalian pilih gabungkan Lalu kalian pilih yang overlay Kemudian untuk opasitasnya kalian atur menjadi 75 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian kasih animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Tinggal kalian salin aja ya Untuk overlay mana putihnya Kalian salin Kemudian bedahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay mana putih sudah kalian tambahkan Ke semua tanda bit seperti ini Disini untuk langkah yang terakhir Tinggal kalian geser ke bagian awal video Nah disini kalian geser aja menunya Lalu pilih yang sesuaikan Lalu kalian atur aja untuk bagian kecerahan menjadi minus 5 Kontas menjadi 10 Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 70 Dan vignette menjadi 15 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sesuaikan ini Kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah oke jika semuanya sudah Otomatis untuk hasil videonya Kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax